Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pemakai minyak goreng itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua yang satu ironinya yang pingin bersihkan kerak di mobilnya yang kedua pingin olinya lebih awet lebih baik dan biasanya jadi muncul yang kategori ketiga yaitu yang dapat manfaat-manfaat yang enggak disangka sebelumnya ya gimana ya banyak hoax ya terutama di grup oli besar seputar pemakaian minyak goreng jadi yang hoax sebelumnya penulis pernah sebut yaitu oli sintetik disebut bahan nabati terus eh berhubungan langsung dan minyak goreng juga ada diomongi minyak goreng itu kental ya ada juga yang nyebutnya jadi encer banget tapi ya rata-rata mereka yang ngomong sifat-sifat minyak goreng ini tidak melakukan eksperimen dan pengukuran secara langsung Hai dan minyak gorengnya juga terbatas ya minyak gorengnya biasanya cuma minyak sawit saja padahal ya kalau namanya minyak goreng enggak enggak cuma minyak sawit minyak goreng kalau di luar negeri kan enggak pakai minyak sawit tapi pakai minyak canola minyak olive oil yang estralite Hai macem-macem lah ya ada yang pakai minyak jagung juga yang beda ya harganya karena impor ya impor enggak produksi lokal makanya harganya agak mahal Hai cepat kalau buat lokal mestinya lebih murah Hai satu lagi yang apa seringnya diomongkan ya di mana-mana pun ya baik di artikel di media besar di Facebook di grup oli besar itu adalah minyak goreng membuat Hai mesin itu jadi bergerak biasanya juga di kombinasikan kalau misal pakai rekomendasi grup oli mesin eh grup minyak goreng sebagai aditif oli mesin Hai itu Hai mesran esai 40 atau mesran B40 dengan 20% minyak goreng itu resep rekomendasi untuk menghilangkan sluts atau kerak atau Hai ya yang kotor-kotor hitam buahnya di mesin itu rekomendasinya di grup minyak goreng sebagai aditif oli mesin itu Hai nah mesranya disebut bikin sluts Hai minyak gorengnya juga di Bibi apa disebut bikin sluts Hai tapi ya tentu saja yang ngomong kayak gitu tuh enggak pernah nyoba enggak pernah membuktikan sendiri-sendiri yang ngomong pakai ya di di olor-olor gitu lah ya ada referensi referensinya ngomong ini di Hai terjemahkan sendiri di asumsikan sendiri tanpa ada kata-kata eksplisitnya gitu jadi kebanyakan sumber informasi dari yang aneh-aneh itu itu biasanya karena eh terjemahan sendiri karena mengasumsikan sendiri pakai korelasi yang dari ini lari kesini lari kesini baru ketemu ini enggak ada yang deh kalau pakai minyak goreng jadi kerak gitu enggak ada mereka pakai bertahap gitu karena yang secara langsung mereka enggak melakukan sendiri Hai nah padahal kalau di grup minyak goreng sebagai aditif oli mesin sudah banyak yang mesinnya itu jadi minim keraknya Hai dan tentu ya kalau menggunakan minyak goreng itu sama seperti oli beda merek beda kualitas jadi enggak ada apa semua merek sama saja itu enggak ada oli mesin apalagi oli mesin itu ada yang bagus ada yang jelek enggak ada istilah semua oli mesin sama saja walau ya sayang sekali di grup oli besar seringnya ngomong seperti itu nah selain itu yang sering lagi diomongkan itu adalah menurunkan performa sorry bukan bikin oli enggak awet jadi disebut kalau sudah pakai minyak goreng itu bisa merusak mesin seringnya ngomong gitu jadi kalau sudah campur minyak goreng pasti oli akan cepat sekali rusak gitu ya jadi umur oli cuma bukan cuma umur oli ya mereka ngomongnya umur motor pakai sekarang besok rusak sebulan depan turun mesin minggu depan turun mesin jadi mereka ngomong nakut-nakuti seperti itu walau ya walau kalau mereka ditanyai time frame yang jelas gitu ya mereka enggak berani ngasih kenapa enggak berani ngasih karena ya takut di mintai tanggung jawabnya lho katanya rusak segini kok masih enggak popo motorku gitu ya karena mereka beraninya cuma nakut-nakuti yang kalau omongannya salah mereka enggak diminta pertanggung jawaban jadi sistemnya kabur habis ngomong kabur habis ngomong lari ngajir gitu ya sambil tidak lupa meninggalkan emoji yang WKWK itu yang gambarnya nangis ketawa itu ya jadi biasanya kan seperti itu ya nah padahal padahal justru dengan pakai minyak goreng itu mesin jadi lebih bebas masalah bahkan yang pakai oli standar pun oli apa pabrikan pun itu kalau sudah ditambahin minyak goreng yang terjadi adalah suara mesin lebih halus performa lebih oke karena memang secara film strength secara lucrisidinya minyak goreng itu lebih baik jadi pasti dengan meningkatkan seperti itu kemampuan olinya jadi akan meningkat itu faktanya jadi yang ngomong-ngomong jelek minyak goreng itu seringnya gak berdasarkan fakta tapi asal ngomong asal njeplah nah yang jarang diketahui orang itu adalah manfaat lainnya ketika sudah pakai minyak goreng jadi manfaat pakai minyak goreng itu adalah membuat umur oli itu jadi lebih panjang biasanya bisa 50% lebih awet olinya lagi kalau minyak gorengnya minyak goreng yang tipe membuat sear stabilitynya oli jadi lebih baik jadi minyak goreng seperti merek bimoli klasik merek filma merek camar merek KCO nah itu membuat sear stabilitynya minyak goreng jadi lebih baik menggunakan yang seperti itu akan membuat oli mesin jadi jauh lebih awet nah ini tentu beda ya dari yang menggunakan minyak goreng sebagai penambah performa nambah nambah motor atau mobil jadi makin kencang akselerasinya nah kalau sudah akselerasi beda lagi karena yang nambah akselerasi biasanya tidak tidak nambah shear stability jadi misalnya kayak merek Sabrina itu kan direkomendasi untuk performa nah kalau di motor penulis sih itu olinya sorry minyak goreng Sabrina nya itu tidak membuat olinya lebih tahan malah yang terjadi adalah oli malah cepat terus jadi itu ya bedanya dan perhatikan juga bahwa kalau pakai oli yang tidak rekomendasi seperti merek fortune merek sanio sofia apa mana ya lupa terutama terutama buatannya Wilmar ya itu yang terjadi adalah kemampuan olinya malah berkurang jadi gak bisa antem rata semua minyak goreng sama saja tapi ada merek yang baik dan ada merek yang gak baik terus selain dari oli jadi makin awet sampai 50% ya kalau menurut penulis ini baik untuk motor NMAX ini ya ataupun untuk motor yang lain yang gak penyakitan seperti ini jadi misalnya di next 2 di beat itu juga bikin oli makin awet di ini aja lah di motor NMAX saja oli meseran SAE 40 SAE 40 kalau tanpa campuran minyak goreng itu cuma tahan 600 km kira-kira kayak gitu itu suara mesin sudah ya mungkin kayak gini nih agak kasar tapi ini suara mesin kasar karena pemakaian penulis lebih ekstrim dari biasanya ya karena tadi aja penulis geber gitu kan ya dan itu sudah berkali-kali oli kalau digitukan itu cepat rusak apalagi karena motor penulis view illusion dan kayaknya businya ini kalau pas RPM tinggi sempat bosong jadi kalau meseran SAE 40 normal di motor penulis itu 600 km maka kalau sudah campur minyak goreng yang penulis coba terakhir itu bisa sampai 1500 km belum seperti ini suaranya bisa diteruskan sampai 2000 malah mungkin 2500 baru kayak gini suaranya kalau pakai contoh meseran itu ya 100% ya makin panjang olinya makin awet olinya umur olinya jadi dua kali lipat lebih itu dengan campuran 30% minyak goreng minyak gorengnya merek KCO ya kebetulan harga minyak gorengnya 43.000 per liter kebetulan ada gratis untuk ongkos kirim juga sebesar itulah perbedaannya dan kalau di motor lain penulis beranimat sampai 6000 dan itu sudah pengiritan yang banyak ya dengan pemakaian seperti itu ini rupanya aditifnya oke banget dipakai pelan-pelan jadi halus lagi ini tadi padahal sudah agak lumayan kasar dipakai pelan-pelan terus akhirnya halus lagi rupanya ya mungkin ini ya keunggulannya sheer stability bagus dan aditif olinya yang komplit dari meseran B40 terus habis gitu selain dari awet ini getaran mesin berkurang habis itu engine brake berkurang habis gitu suara mesin makin halus kan jelas ya terus performa mesin nambah ada yang nambah top speednya ada yang nambah iritnya jadi top speed ada yang nambah misalnya dari 90 km per jam jadi bisa 100 ada yang barusan bilang pakai oli-oli misalnya adnock silver plus apa ya adnock opos terus pakai mdmx mobil delvac mx terus pakai kepolah oli-oli umum yang HDU itu motornya cuma dapat 1 banding 35 begitu dicampuri minyak goreng oli mesin motornya jadi lebih irit jadi bisa dapat 1 banding 45 atau berapa lah gitu ya udah lumayan banget peningkatannya dari 35an jadi lebih dari 40an nah manfaat itu yang jarang sekali orang tahu padahal cuma pakai campuran minyak goreng bisa bikin motor lebih hirit dan itu fakta karena yang sering gak cuma 1 orang cukup banyak yang sebelumnya agak lama juga bro dihiyah hal bu ya bro apa ritman ya itu ya motornya jadi lebih hirit motor GSI olinya oli standar begitu dicampurin minyak goreng mesin jadi lebih halus performa lebih oke sampai sekarang juga kadang masih pakai olinya Suzuki juga pakai X-Star tapi performa motor sudah lebih oke dari pertama dapat dulu ya ya itu aja ya jadi kadang beda dari apa yang diklaimkan dengan apa yang kenyataannya kalau ingin tahu sendiri silahkan baca testimoni testimoni di grup minyak goreng sebagai aditif oli sudah begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh